Hari doa sedunia atau World Day of Prayer adalah prakarsa kaum perempuan Kristen internasional dari berbagai denominasi gereja. Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan kaum perempuan dari berbagai ras, budaya dan tradisi dalam hari doa sedunia yang diadakan setiap hari Jumat pertama di bulan Maret setiap tahunnya. Awalnya, kegiatan ini dimulai pada tahun 1887 di New York tetapi baru dikenal luas pada tahun 1927 dengan nama Hari Doa Perempuan Sedunia. Kegiatan ini berkembang menjadi kegiatan doa terbesar di dunia, diadakan setiap tahun di lebih dari 170 negara. Pada tahun 1928, nama kegiatan ini berubah menjadi Hari Doa Sedunia. Melalui Hari Doa Sedunia, kaum perempuan didorong untuk peduli dengan pergumulan negara-negara dan budaya-budaya lain, serta menyadari bakatnya dalam pelayanan kepada semua orang. Hari Doa Sedunia juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa doa dan tindakan tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki pengaruh besar terhadap dunia ini. Tahun ini, bersama dengan kaum perempuan di Taiwan, kita mengadakan Hari Doa Sedunia dengan tema, Aku telah mendengar tentang imanmu, yang didasari oleh firman Tuhan di dalam Efesos 1 ayat 15 sampai 19. Karena itu, setelah Aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Yaitu Bapak yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Taiwan adalah sebuah pulau yang terletak di wilayah Pasifik Barat dan di pusat busur Pulau Asia Timur dan Tenggara. Luasnya sekitar 36.000 km persegi. Taiwan memiliki jaringan transportasi yang nyaman, Yang memungkinkan kita untuk bepergian dari hutan di gunung hingga ke pesisir pantai hanya dalam waktu 2 jam. 2 per 3 pulau utama Taiwan adalah hutan gunung, Dimana gunung Yusan adalah gunung tertinggi di sana. Taiwan memiliki banyak spesies endemik. Keunikan geografis dan kondisi iklim di Taiwan menghasilkan aneka ragam spesies tumbuhan dan binatang. Di hutan-hutan Taiwan ada lebih dari 250.000 spesies atau sekitar 3,8 persen dari total spesies yang ada di dunia ini. Namun, beberapa spesies saat ini terancam punah. Orang-orang Taiwan memperlakukan orang lain dengan hormat dan bermartabat. Dengan populasi mencapai 23,6 juta jiwa, Taiwan merupakan negara dengan keandekaragaman etnik. Penduduk asli Taiwan adalah orang-orang Austronesia yang telah menghuni negara ini sekitar 6.000 tahun. Ada 16 suku asli yang masih memelihara tradisi dan bahasanya, sehingga menciptakan situasi yang saling menghormati satu dengan yang lainnya. Demikian juga dalam hal beragama, semua agama hidup berdampingan dalam harmoni. Bahkan, perbedaan agama di Taiwan berada di peringkat kedua di dunia. Agama Kristen adalah agama minoritas di Taiwan. Jumlahnya hanya sekitar 6,5 persen dari populasi negara ini. Tetapi, orang-orang Kristen di Taiwan telah berkontribusi besar bagi pengembangan masyarakat, pendidikan dan layanan kesehatan. Gerakan misi menjadi bagian penting bagi gereja-gereja di Taiwan, meskipun di tengah pandemi COVID-19. Tuhan telah memberi kekuatan dalam menolong dan memberi kenyamanan di era pasca pandemi COVID-19 dengan mengakomodasi nyum normal. Kiranya Allah menganugerahkan hikmat kepada kita, sehingga kita bisa menjadi saluran kasih Yesus. Mari bersama dan berdoa. Mari berdoa bagi kesehatan semua orang. Sebab campur tangan dan upaya pelarangan China atas keterlibatan Taiwan dalam organisasi-organisasi internasional, telah membuat Taiwan diabaikan oleh WHO dan terisolasi dari sistem kesehatan masyarakat global, bahkan selama pandemi COVID-19. Mari berdoa bagi keadilan dan perdamaian. Sejauh ini hanya ada 14 negara yang menjalin kerjasama diplomatik dengan Taiwan. Masyarakat Taiwan telah menderita akibat isolasi internasional dalam jangka panjang serta adanya ancaman militer dari China. Banyak orang hidup dalam ketakutan setiap harinya karena pesawat-pesawat militer China yang terbang di wilayah udara Taiwan. Dalam bayang-bayang perang, mari berdoa bagi kaum perempuan yang menghadapi berbagai tantangan. Kaum perempuan terjebak di antara karir dan tuntutan keluarga. Perempuan-perempuan muda cenderung ogah menikah dan punya anak, sehingga rendahnya angka kelahiran menjadi masalah keamanan nasional di Taiwan. Mari berdoa untuk keseimbangan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Terkadang kita menghancurkan bumi demi kepentingan pribadi kita. Tuhan yang mempunyai kehidupan, kiranya Engkau memenuhi hati kami dengan kebaikan, bimbing kami untuk menjaga bumi. Mari berdoa untuk komunitas global untuk menjalani kehidupan pemulihan pasca pandemi. Aku telah mendengar tentang imanmu, tim Hari Doa Sedunia Taiwan bersuka cita bersamamu dalam perayaan tahun 2023. Di Indonesia, kegiatan Hari Doa Sedunia dikoordinasikan oleh Biro Perempuan dan Anak Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI. Kegiatan ini dilaksanakan di semua gereja anggota PGI dan KWI, termasuk di GKRI Diaspora Kopilas. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua.